8 Agustus hari ini, saya mencoba menanam ular, maksudnya ubi jalar, di dalam karung. Sebenarnya bisa ditanam di pot atau di media yang lain, tetapi karung itu murah. Dan tingkat keberhasilannya pun tidak kalah dengan ketika ditanam di pot atau langsung di lahan tanah. Dan tanam di tarung, punya kelebihan, tidak membutuhkan lahan yang cukup luas. Jadi cocok untuk kita yang punya rumah tidak terlalu luas lahan tanahnya untuk menanam ubi jalar. Ubi jalar sangat menyukai tanah yang gembur. Bukan tanah yang keras, tapi tanah yang gembur. Untuk itu saya mempersiapkan metan, media tanamnya, sebagai berikut. Semoga ini akan berhasil. Tiga minggu kemudian, saya akan update kembali perkembangan tanaman ubi jalar di dalam karung. Tiga minggu kemudian, sekarang 29 Agustus 2020, pertumbuhan tanaman ubi jalar di dalam karung cukup memuaskan. Bertumbuh dengan baik, kelihatan subur. Bahkan yang ditanam di sisi-sisi karung pun, ya bertumbuh dengan baik, dengan subur. Terlihat subur. Semoga beberapa bulan ke depan dapat dipanen dan hasilnya memuaskan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.